Nabi Sitiq R.A.W.T.H.U.N Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada lima di rumah Abu Bakar orang sholah, anak kegelapan itu itu ada yang terjadi, jadi orang hati apal, jublah yang terjadi ada yang terjadi, lima, jaman akhirnya ada yang terjadi lima, ribuan nomor siji khubudunya, seneng dunia seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat, itu ada yang terjadi atau apa saja yang murah, itu ada yang terjadi saya terangkan definisi dunia, dunia adalah dana ya dunia-dunia, bahwa barang yang hina, itu ada yang terjadi apa? dunia, bahwa barang yang dekat, itu ada yang terjadi maknanya dunia, dana itu maknanya dekat akhirat nanti, sehingga sesuatu yang tidak ada murahan, kayak sujud, kayak sodako, kayak ngaji, itu randunya, ini kesaksian akhirat sehingga ketika ibn Khaldun itu Allah itu mengkritik dunia, ya yang perlu dikritik bahkan kadang akhirat pun dikritik pengheran suwarga pun kadang dikritik pengheran, nakwayai perlu dikritik karena ada konteknya, ada apa? konteknya, misalnya begini saya punya kitab, namanya Khilyatul Awliya atau Baqatul Asfiyyat disitu ada cerita, ada seorang sufi bodoh mengkritik dunia untuk tidak apa, sepertinya saya tidak benar-benar, sepertinya saya tidak batang, sepertinya saya jifah batang yang berebut batang, ya siap-siap berebutan sampai asuh, sepertinya saya tidak sepertinya saya tidak Pak Syedina Umar itu agak tersinggung dengan dengan makalanya orang sufi yang bodoh ini ya rata-rata orang sufi emang bodoh kecuali belum ngaji setelah ngomong ngalor ngidul, di sini biasalah orang sufi terus orang lakoni popos ngerti-ngerti lesu orang sufi kan gitu singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendekali diri, terus kata beliau Sal Sayyidah Sal Hadas Sayyid, kamu tanya Hadas Sayyid, maksudnya Sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat terus kata Ubi bin Ka'ab dan ini menurut saya benar-benar sekali dan kamu harus mengikuti Ubi bin Ka'ab dia adalah termasuk 6 sohabat yang dipuji Nabi min ahlil Qur'an yang dipuji Nabi min ahlil Qur'an kata Ubi bin Ka'ab lalu anda masuk surga karena apa? lalu anda masuk neraka karena apa? lalu anda anda dapat rita Allah karena apa? kamu itu bisa masuk surga karena kenangan di rumah ini maksudnya karena dunia ini karena sujud kamu, karena kebaikan kamu itu dimana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini nanti masuk neraka karena keangkuan kamu di dunia ini dunia ini adalah takaran semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? di dunia sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama itu ya karena kebaikan kamu di dunia maka jangan kritik dunia ini karena dunia itu mahal lu sujudika, mahal lu rukuika, mahal lu hurma sehingga sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun orang tahu dunia yang di kritik adalah dari madatul kalimah daniyah suatu yang murahan apa? yang murahan sehingga kalau kalau misalnya orientasinya itu kebesaran kebesaran li elai kalimatillah maka itu tidak termasuk dunia dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal kemalasan itu yang benar-benar bentuknya makanya Imam Shafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usis sati tasawuf alal kasal ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas karena tadi misalnya begini ini contoh paling gampang Zaid itu di daerah pinggiran di daerah pinggiran dimana Islam itu minoritas terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin medjid atau bikin komunitas Islam atau dia ingin jabat jadi lurah supaya enggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan atau kalau mungkin sekup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud mengawal kebenaran tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih DWA dan kemudian kamu meninggalkan aktivitas daerah itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kassal apa maha males dari mewarnai bumi Allah ini dengan sujud ini yang banyak orang sufi salah faham makanya orang sufi harus ngaji mengawal kebanyakan untuk mengawal kebanyakan orang sufi untuk mengawal kebanyakan ilmu itu haram menyimpan ilmu itu haram tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram tidak memberi pencerahan pada umatnya nabi adalah haram menikmati keasikan ilmu pengirahan DWA adalah haram dia harus diingatkan gitu terus kalau tidak itu bahaya bagi agama ini makanya dulu itu tidak ada orang sufi yang tidak mengawal kebanyakan sekarang kebalikan malah orang sufi itu sudah berani kebanyakan untuk kulit mereka tidak berhak sempurna mereka tidak menyebabkan itu bahaya paham seperti itu itu bahaya karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalahan jadi yang di rumah sufi itu seorang ahli yang itu bahaya karena tadi sufi itu akan mengkritik dunia sepedas-pedasnya kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia kemudian happy-happy asik pengirahan DWA dan membiarkan umatnya nabi ini berserahkan kemana-mana tidak terlibat sama sekali tidak memberi kontribusi sama sekali kalau bahasa agama ini orang gilam Ammar Maruf gak gilam Nahinapa Mungkar tapi bahasa Ammar Maruf Mungkar kan saya ini sudah digerakan gerakan ekstrim karena ini orang tak bahasa Ammar Maruf tidak peduli tidak mulai kalau saya bahasa saya ini jadi ini penting kalau terang jadi kalau bahasa ini yang dimaksud dunia ketika dikritik pengirahan itu dunia yang sangka kata dani sesuatu yang murahan yang enteng yang nafsu itu jenis apa? dunia apa? dunia tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah itu jenis dunia ini masru'atul akhirah makanya dunia itu dua status siji masru'atul akhirah dan ini status yang harus kita pakai makanya kata Imam Buzali itu saya tidak ranti duwik sepenap-penap tewrip terus merasa tidak punya kenikmatan datang saja kekuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati ya orang yang sudah mati itu cita-citanya satu la'ali arjik semoga kita kembali ke dunia untuk apa? untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia terus kamu ingat fa'ana fi dunia ya Allah Alhamdulillah sekarang masih saya di dunia artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia lalu malah wali anus hurif malah kepenang mati saking kagian kasus apa? kagian apa? kagian kasus makanya disini serinya para rasul para nabi itu sering tunggu Allahumma tawil umrona sehingga banyak orang sholah mendoa supaya panjang umur itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna Masyur'atul akhirah tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang tunggu Ya Allah jika sebaiknya saya mati mati saja itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan yang sudah arogan yang sudah tidak jelas maka dunia ini punya dua status sekaligus jika prospek bagi anda untuk Masyur'atul akhirah maka nikmati senimat-nikmatnya tapi jika bagi anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa maka jadikan dunia ini tempat obat karena akhirat itu tidak ada apa-apa hanya dibanding dunia jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia kenapa? mereferensi dunia ini penting kalau aku atur kadang-kadang ngerti sufi itu goblok tidak bisa ngaji dia menganggap dunia akhirat itu penting akhirat tapi cara makna ini salah aku menganggap ini akhirat busu warga itu karena apa coba? amal zaman di mana? dunia berarti penting mana dunia sama akhirat? penting dunia karena akhirat itu mau efek apa? efek dunia ini yang pokok kenapa dunia ini yang pokok? kalau Allah kan cara ngerti tidak seperti itu Allah cara ngerti begini loh akhirat maksudnya sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu itu lebih baik ketimbang dunia orang kok aku tidak di dunia aku tidak siapa melek ini akhirat api orang-orang aku tidak di dunia melek ini akhirat parah tapi kan tapi kan tidak bisa ngopi tidak bisa makan pengkleng sebetulnya akhirat tidak bisa dunia-nunia malaikat tidak kayak kamu bareng orang-orang orang-orang yang di akhirat penat aku lihatin orang lu yang lorah tak jamin orang-orang ini kan ketawa keliru ngomongan aku yang di dunia yang di akhirat penat itu tidak bisa aku yang nyifati dengan lorah itu serapati dari pengeran berarti jika bisa ngopi rasukur jika bisa makan rasukur berarti berarti di dunia itu malah di blis-blis akhiratnya aku tidak cuma aku mau pengurus saya tidak ada rencana daftar jadi panitian akhirat tapi rata safa ini ini penting keluar terang makanya Imam Shafi masyur beliau tentang fakih dan tasawuf itu di dunia ini identitas di dunia kita dunia ulama itu hanya dua kalau tidak sufi ya fakih kamu jangan jadi salah satu fakih adalah orang yang itu hatinya itu hatinya itu hatinya itu hatinya itu hatinya itu hati takwa hati takwa tapi orang sufi itu malah parah hatinya 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 jadi Imam Shafi kenapa begitu misalnya gini orang fakih kalau bapak nyontokan itu gini orang fakih itu punya aturan misalnya kalau ruko tidak begini tidak sah sujud kalau tidak begini tidak sah sholat kalau tidak begini tidak sah oke aturan itu baik tapi punya keangkuan berpikir misalnya ada orang desa terbelakang misalnya ini pedalaman gunung kitul ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi orang sufi itu misalnya goblok-goblok misalnya nubatkan enak tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya tidak sah rukuknya tidak sah fatihahnya tidak sah dari yang sufi semuanya nubatkan sholat ada di sana si sufi goblok ketika mengawal adjudannya tadi sholat tidak dikawal sehingga banyak aliran di jawa sholat ala kali joko yang ada di fatihah yang menang si sujud jadi ini si sufi atas hati ini orang gelembina tapi punya rasa si sufi goblok orang tahu terus ada pembinaan akhirnya yang menduk satu kesalahan kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi makanya kata Imam Shafi itu si sufi goblok si sufi atas hati ini kamu jangan jadi salah satu itu makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fatih makanya tidak masuk tidak masuk yang dikritik Imam Shafi kamu sufi ya tidak fatih ya tidak makanya kalau Imam Shafi kritik itu tapi Alhamdulillah saya tidak dua-duanya yang tidak sufi tidak fatih karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak kecuali dia mau ngaji fakih kenapa kecuali dia mau ngaji fakih kayak tadi misalnya sampai Imam Shafi tapi aku menemukan ilmu tasawwuf itu dibina itu berdasar kemalasan saya punya teman sufi banyak saya ini kiail punya teman sufi banyak kalau misalnya aku aku harus rusak sementing saat ini saya tidak tahu tidak istighfar memangnya kita bisa di istighfari pengheran di supra pengheran ketika kamu orang alem tidak pulang memangnya kamu bisa di supra pengheran ketika kamu bisa di supra pengheran memangnya kamu bisa di supra pengheran kemudian orang menyebabkan di supra pengheran sampai Jumatan baru pengheran di supra pengheran di supra pengheran baru mulai enak memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan tidak bisa kamu harus terlipat dalam proses sholat sekarang misalnya orang ini menyebabkan nyapu-nyapu yang suka yang menyebabkan yang menyebabkan tidak bisa sufi seperti itu tidak bisa sufi seperti itu itu kriminal kenapa Imam Ghazali muji orang sufi kitab-kitab risalah muji orang sufi itu sufi-sufi sufi-sufi yang belajar sufi-sufi yang masih mau belajar sufi-sufi yang kok enak jadi sufi itu maknanya sedikit-sedikit zaman rusak itu tidak seperti itu jika orang yang rusak yang aman ketika orang di dandani sebetulnya tidak masalah karena ada alternatif misalnya gini ada mobil rusak tidak bisa dipakai memangnya mobil hanya itu karena ada mobil yang lah ini itu jenis fakih ini tidak kamu punya pemimpin hanya dua atau tiga lah tidak menyindir tiga atau empat lah ketika empat ini orang ini gagal seakan-akan Indonesia gagal memangnya Indonesia hanya punya orang empat itu goblok sekali kita berpikir begitu segoblok-gobloknya apa? memangnya Indonesia itu milik siapa? kenapa kamu menggantungkan sama satu dua orang tiga empat orang? gampang saja alternatif tapi kelirunya kita selalu begitu ketika kecewa sama pemimpin seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah dunia ini milik Allah tidak pernah dipasarkan makhluk bahkan kiai mati pun tidak efek pada agama dulu sohabat meninggal agama jalan wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan karena Allah tidak tahu dunia ini agama ini dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang Allah yang mengurus dunia ini apapun kongkomerat mati terus orang larat ke tidak apapun orang soleh mati terus orang bejat ke tidak Allah yang mengurus agama ini mengurus dunia ini tidak tidak jangan menurus dunia ini terus jadi seakan-seakan ada semua banyak orang pengurus bukuan mati ini itu malah makmur saja keluar terang ini penting kenapa saya sering mengkritik orang sufi? karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu kalau ada orang itu tertentu terus tidak mengajikan, akhirnya pengeran sewengi tapi sesuci ini keliru masalahnya di anak bujo keliru, karena semuanya semuanya itu bagaimana? kalau kita iman sama Allah itu ya iman dengan aturan-aturan misalnya kita senang cahaya terus kita sebuah jenis kita makan rambut kei terus kamu tidak mempelajari yang disenangi pacaran apa? senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah, Allah yang murka itu apa? kalau kita zina, kalau kita maling ketika korupsi, Allah yang suka apa? kalau kita sujud, lalu syaratnya sujud apa? harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada sebagian harus gitu, itu senang Allah Allah, Allah yang murka itu terus pingsan, kesemper terus tidak terlalu ada darani wali ada darani wali ada salam template apa-apa? cara bapak itu sangat keras darani wali ada yang meletir keren aku, lak top aku, kalau sakit paling zaman akhir darani wali jadi gula yang salah template tapi kalau orang alim darani wali, itu jadi pinter juga saja jangan percaya rukin tidak ada yang wali jadi gula tidak ada yang diumum rukin itu wali, reaksi masyarakat salam template terus kalau Allah merkeh rokoknya rukin jadi rokoknya apa, terus ditukar tapi umat dapat apa? tapi ketika orang terkenal alim umat dapat banyak karena bisa ngaji caranya sesuji biaya, caranya zakat biaya yang wagi-wagi apa saja kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah terus ngeleng Allah sewengi terus biaya Allah bikin aturan, kamu sewengi itu ketentuan fakihnya kayak apa? kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit kamu wajib menghormati anak buju dan itu juga perintah Allah terus ngeleng Allah dulu enggak ada zaman nabi seperti itu nabi itu langsung berpikir ya mulang biasa nabi itu yang ngajar biasa siapa yang tanya tentang khed? siapa yang tanya tentang ghanimah? jadi ya, selalu naka'anil anfal ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? dibagi ada yang tanya lagi, selalu naka'anil makhit istri saya caranya tidak normal ya Rasulullah kadang-kadang offer harus disebut itu istihad itu ditanyakan ada yang kaya usul ya Rasulullah duit aku lakadah lalu tak kasihkan siapa? ya selalu naka'anil makhluk itu berpikir orang-orang yang pengirahan sungi-sungi terus ngantuk baru aku keturu baru aku makan-makan itu berpikir dan ketika Allah nyifati Rasulullah itu apa saja Pak? Rasulullah Rasulullah sifatnya yang diulang-ulang pengirahan itu ya selalu alihim ayatika membaca ayat-ayatmu artinya apa Pak? mulang kan? membersihkan akhlak-akhlak mereka artinya apa? mulang kan? wa yu'allim humul kitab wal hikmah artinya apa? mulang nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai tiga kali sifat tapi maknanya mulang kabih yastu'alihim ayatika artinya apa? membacakan ayat-ayat apa artinya apa? mulang kan? wa yu'allimuhum artinya apa? mulang wa yu'zakihim bersihkan mereka membina artinya apa? mulang coba kamu berani nggak di depan Allah terus terus ngomong dulunya karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul coba barokanya kabih kiai darah ini harami zina berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe barokiai yang tidak berzina sebabnya takar itu dikwetok yang berzina itu ditunjuk malaikat entah cara ngelang gimana? cara tahdir gimana? terserah gayanya kiai masing masing mungkin mustafanya untuk ada payudara ini dikwantuk mungkin ini jorok penyerok jadi nanya orang-orang pintar menang takar apa? dikwetok barokanya tahdir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak tidak zina berapa orang tidak jadi rentaner gara-gara ceritanya berapa ribu juta orang yang tidak berzina berapa juta orang yang dikwetok digunting malah ini kan sudah kebaikan yang sudah masif kenapa tidak kita tiru lalu ada gerakan yang masif tidak jelasin itu berzina kalau itu selingan tidak apa-apa satu jam setengah jam itu tetap dibelajarkan halal jadi ini penting saya utarakan lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini kenapa? aturan main saya ulang lagi makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi tidak kecuali mereka mau belajar